Bapak Tuhan datang, Bapak Tuhan datang kami ucapkan Bapak Tuhan datang, Bapak Tuhan datang kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sebelum memulai acara pada hari ini Bikinkan saya untuk memperkenalkan diri Pertengalkan, nama saya Hayral Abdillah Saya dari kelas 12-24 Saya Anggapah Andegah Selatan saya Dan saya masih ada waktu Sebelum Penyampaian materi pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Anwar Sebelum memberikan materi pada hari ini Sebaik akan dibacakan biografi tentang Bapak Muhammad Anwar Waktu dan tempat dipersilapkan Bikinkan saya harus memberikan Dari sisi kali ini Nama lupa beliau Muhammad Anwar Ftd Nama panggilan Waktu kecil Aang Waktu sekolah Aang Dan setelah menjadi guru baru dipanggil Pak Anwar Tempat tambah lahir Benjar 31 Maret 1974 Alamat Jalan Sekumpul Ujung Komplek Gria Akhari Merah 2 No. 20 SP04 Indra Kari Matapura Riwayat pekerjaan Riwayat pendidikan SD, SMP, SMA di Matapura S1 SKIP TDSP ULF Riwayat pekerjaan Sekarang lagi di peku ini Makanan kesukaan Apa saja yang penting halal bagi diri sendiri Fobi beliau Apa saja yang penting hati senang Nama istri beliau Lumina Dan yang punya 2 orang anak Yang pertama Muhammad Adhanil Fadila Dan yang kedua Nusipa Paponia Hapsari Hal yang paling memperhatikan Pada saat menjadi wari kelas Dan anak warian berhasil naik atau lulus semua Dan yang kedua Setikah hal yang diinginkan dikabungkan oleh Allah Ya selanjutnya Bapak Anwar akan menyampaikan materi Silahkan kalian dengarkan Simak Setiap materi Dipahami Karena setelah materi ini akan ada sesi dan jawab Penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Anwar Waktu dan tempat dipersenakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan menjadi kendala bagi kita Walaupun sebenarnya kita berkendala juga Sebenarnya seharusnya Seperti yang sudah dijelaskan Pembina upacara tadi-tadi Kegiatan kita ini Sebenarnya Untuk lebih mendekatkan diri kalian ke Sekolah yang Sudah kalian pilih sebagai Sekolah pilihan untuk melanjutkan Ke jenjang SMA Puji syukur pada Allah Berkat rahmat dan hidayahnya Hari ini Kalian Sudah berada di hari Yang ketiga ya Yang kalian Menjadi siswa SMA Negeri 2 Banjar Taruh Dalam artian sudah diterima Beribu-ribu orang Yang ingin masuk ke SMA 2 Banjar Taruh Kalian ini adalah Siswa-siswa terpilih Dari SMP Masuk ke SMA Sehingga bisa menjadi siswa SMA Oke Pada kesempatan ini Saya ingin memperkenalkan Organisasi yang ada di SMA Negeri 2 Banjar Taruh Yaitu Sebenarnya ada beberapa Organisasi yang ada di SMA 2 Banjar Taruh Yaitu Osis Baik Saya akan memulai memperkenalkan Mungkin Sebenarnya Kalian sudah kenal ini Organisasi ini Karena di SMP Ada Organisasi Ya Organisasi di SMP itu banyak Ya Mungkin yang Ada di sekolah Kalian Ada organisasi apa namanya Osis 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 Di SMA 2 Banjar Taruh ini juga ada yang namanya Osis Ya Ada yang tahu apa itu Osis 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 Apa Mbak Osis Apa Mbak Osis Osis Organisasi Intra sekolah Dan Sekarang pertanyaannya Karena saya guru bahasa Indonesia Saya mau tahu Mengapa jadi Intra bukan Bukan Antar Mengapa jadi Intra bukan Antar Ada yang tahu mengapa jadi Intra Belum tahu Jangan Jangan kelamaan geleng-gelengnya Ya In Itu artinya Di Dalam Karena Organisasi ini Adanya hanya di Jangan lingkungan sekolah Kalau SMA 2 Banjar Taruh Berarti Oasisnya hanya Berarti di SMA 2 Banjar Taruh Kalau waktu kalian di SMP Berarti hanya di SMP kalian itu Misalnya SMP 2 Banjar Taruh Berarti di SMP 2 Banjar Taruh Nah Oleh karena itu Namanya Organisasi Intra sekolah Organisasi siswa Intra sekolah SMA 2 Banjar Taruh Berarti Pengurusnya Anggotanya Kemudian sampai Mungkin Mungkin ada sesi-sesi Semuanya Siswa SMA Negeri 2 Banjar Taruh Oke Hai mungkin kalian juga sudah pernah berkumpul ya kalian sudah pernah ada yang pernah jadi ada yang menjadi abdua asis waktu SMA kan SMP waktu SMP 1 2 ada lagi yang waktu SMP bergabung di organisasi intersekolah dulu aja yang lain belum tidak ada sebenarnya kalian itu anggota posisi kebetulan pakai bajunya yang masih ada tadi waktu pacaran saya lihat ada yang masih ini di baju Ahmad Pijibain Haki di baju Ahmad Pijibain Haki ini ada lambang asis kebetulan ini sudah SMA O2 nya ada juga ya ya disudah SMA kalau ininya tepatnya itu warnanya kuning itu berarti masih SMP ya ya Nah semua baju kalian tapi seragam kalian ada ininya tidak ada mengapa jadi ada karena sebenarnya semua siswa di sekolah yang ada organisasi siswa di sekolah sekolah ini mereka itu anggota sedangkan yang bergabung di dalam organisasinya itu untuk melakukan kegiatan itu namanya pengurus bagus supaya pengurusnya bagus ada hal-hal yang perlu dilengkapi Oke Mas terima kasih jadi di dalam organisasi itu organisasi intersekolah itu ada strukturnya ada fungsinya ada tugasnya dan ada pengurusnya nah ini tadi kita sebenarnya sudah menjelaskan apa itu organisasi sekolah ya jadi secara sejarahnya asis itu sebelum 2970 itu sebenarnya ada pembentukan organisasi ya tepatnya di kalangan sekolah kemudian ada yang di luar sekolah dari organisasi politik ke-19 sebelum 1970 kemudian 70 masuk sampai ke 72 itu ada kesadaran yang pertama untuk semangat belajar mengajar di sekolah ingin menjadikannya lebih baik tuh lalu kemudian pentingnya ada kepemimpinan pemimpinan jadi pelajar menjadi seorang pemimpin kemudian untuk mempersatukan jadi di sekolah itu siswanya kalau di SMA Nugur-Nugur Baru ini seluruhnya kurang lebih saat ini ya saat ini mungkin sudah mencapai seribu ya sudah mencapai seribu sekian gitu ya itu untuk menghindari perkecahkan perlu dibuat organisasi jadi organisasi ini untuk menggabungkan untuk menyampaikan aspirasi misalnya misalnya kalian itu ada memiliki pemikiran apa jadi ada temannya dari organisasi siswa di sekolah ini itu namanya MPK usaha perwakilan jadi nanti kalau misalnya ada diminta untuk salah satu dari siswa di kelas untuk mewakili kelasnya masuk ke asis itu namanya MPK nah kalau yang jadi MPK ini mereka menyampaikan apa inspirasi dari warga semada kalian sudah jadi warga semada jadi kalian bukan pemurus osis kalian memiliki usul misalnya ingin ada apa di sekolah nah lalu kalian sampaikan ke wakil MPK yang ada di kelas kalian wakil MPK yang ada di kelas kalian itu nanti yang akan menyampaikan ke pemurus osis tapi itu belum 100% terrealisasi bisa terrealisasi bisa tidak karena harus di evaluasi dan dipelajari dulu kemudian evaluasi sepertinya dari anggota dari anggota osis ini sesuai mungkin kalian sudah dengar ya SMA dari 2 banjar terlalu ada lomba apa waktu kemarin ada dengar nggak ya mungkin sekolah lain belum menghadapkan ada e-sport ya jadi di input SMA dari 2 banjar 44 itu atas usulan beberapa siswa anggota osis yang menyampaikan MPK dan MPK menyampaikan ke umur osis akhirnya di input SMA dari 2 banjar 44 secara jaring diadakan lomba e-sport kalau tidak salah ke spotnya nah apabila ternyata berhasil dan mendapatkan respon yang baik nah ini nanti di evaluasi di evaluasi kalau hasil evaluasinya bagus menunjukkan nilai yang bagus menunjukkan respon yang baik kemungkinan akan dilanjutkan nah itu lagi kalau hasil evaluasinya bagus nah itu asalnya bukan dari 100% dari pengurus osis dari warga semada yaitu pengurus osis yang mereka nah itu contohnya jadi itu salah satunya cara untuk menyatukan siswa sekolah agar tidak terjadi perpecahan diantara para siswa ya nah pikiran-pikiran seperti itulah yang akan dilakukan oleh siswa sekolah oke next ya ini dasar mutunya ya jadi adanya top NPR kemudian adanya keputusan yang digun next ya osis ini ya ditetapkan sebagai salah satu jadwal pembinaan kesesuaan secara nasional ya jadi pembinaannya ini secara nasional jadi bukan hanya di sekolah tapi sudah sampai ke nasional ya yang meliputi organisasi kesesuaan jadi organisasi-organisasi beberapa organisasi kecil itu intinya yang paling atasnya itu osis nah gitu kemudian ada lataruhan kepemimpinan siswa sebelum menjadi antunggal pengurus osis itu ada di latih dulu kepemimpinannya supaya tahu seperti apa sih ini untuk menjadi seorang pemimpin itu jadi dilatih dulu dan nanti selanjutnya dari laporan yang itu akan dijadikan struktur organisasi berarti disitu ada petuarnya ada sprekterisnya ada pendaharannya ada pemerintah atau pengorganisasi bidang-bidang yang harus disanakan nanti nah tentu saja oh ya dan itu saja juga ada kegiatan istri-istri yang ada di istri-istri tujuannya pertama untuk menikmati ide seperti yang sudah dijelaskan tadi kemudian mendorong sikap atau juga semangat kesatuan dan persatuan di antara siswa supaya tidak terpecah belas seperti yang sudah diinginkan di sebelumnya tadi kemudian tempat dan sarana berkomunikasi untuk berpikiran dan kegiatan dan lain-lain lanjut nah ini pengertian organisasi yang ada di sekolah yaitu asis ya pertama organisasi itu berkelompok ini sebenarnya kalian berkelompok kelompok untuk mendengarkan penjelasan sesi ke-3 yaitu memperkenalkan asis jadi ini sebenarnya berkelompok tapi belum bisa dikatakan organisasi cuman ini sudah berkelompok kemudian yang berikutnya siswa itu pesertanya ya ada anggota ada pengurus kemudian intra itu berada di dalam satu lingkungan saja pengambian sekolah itu satu pendidikannya ini yang pengertiannya secara organisasi jadi organisasi satu-satunya warna organisasi siswa yang ada di sekolah itu asis itu yang diakui secara fungsional kemudian kalau secara fungsinya itu ada empat jalur pembinaan siswaan di samping latinan pemimpinan dan wawasan biar teman-teman oke berikutnya pengertian secara sistematik ini ya yang kiri-kirinya berorientasi pada tujuan memiliki kehidupan wangkok memiliki istimewa peranan kemudian berkoordinasi dan berkelanitan dalam waktunya berbentuk jadi kegiatan osis itu kurun waktunya berbatas jadi satu periode itu hanya satu tahun nah untuk ke tahun berikutnya itu harus dipilih lagi sebelum dipilih direkot dulu jadi kalau kalian ada yang ingin masuk osis kalian tinggal menghubungi kakak-kakaknya nanti mereka menyampaikan kemudian nanti kalian meliputi kelahiran dulu atau kemudian baru nanti kalian terpilih untuk lanjut atau tidak kalau lanjut berarti nanti masuk ke mana kalau ini cocok untuk jadi kandidat jadikan kandidat kalau belum jadi di segbit saja di segbit tidak dibisa maaf maaf saja jadi anggota saja dulu oke thanks ini fungsinya fungsinya ya lanjut faktor pendukungnya yang jelas ada sumber daya kalian sebagai calon apa namanya keluarga semada itu tentu saja dia memiliki sumber daya sumber daya yang kalian miliki apa kalian ini sudah jadi siswa di SMA keluarga jadarung lulus berarti secara akademik kalian itu memiliki untuk menjadi sumber daya untuk menjadi sumber daya di yang kedua efisiensi yang apa yang kalian lakukan itu dia harus yang diinginkan untuk mempersatukan kemudian pembaharuan setiap setiap saatnya oke sampai disini dulu yang saya sampaikan sampai disini dulu belum nanti kalau bisa lanjut lanjut sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan ada ada yang mau ditanyakan belum ada yang ditanyakan oke yang jelas kalian sudah kenal yang namanya berorganisasi di OSIS itu ada manfaatnya kalau satunya ada ini beberapa manfaat salah satunya itu meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Minta Esa jadi tidak ada anggota OSIS itu yang hatis semuanya beragama dan kami menghormati semua agama ya misalnya pada saat kegiatan dan tanya saja kegiatan hari ini pada saat sampai waktunya istirahat kita istirahat pada saat sampai waktunya untuk isoma pada saat suatu hari misalnya ada kegiatan OSIS kebetulan ada teman kita yang beragama anggaplah beragama hidup misalnya nah dia harus mengikuti kegiatan peribadatan maka pihak organisasi tidak boleh melarang dia untuk tidak mengikuti peribadatan seperti dia diberi desiransasi untuk meninggalkan pergiatan untuk mengikuti peribadatan dan seterusnya ada yang lain yang kedua meningkatkan kesadaran berbangsa salah satu bukti kita terhadap Indonesia selalu menyatakan dalam dirinya bahwa saya warga negara Republik Indonesia seperti yang sudah dijelaskan Pak Isahyudi tadi atau Pak Haria tadi Pak Isyah yang setiap hari kalau normal itu diputarkan lagu Indonesia Raya di GAS Tansa itu untuk mengupuk rasa kecintaan warga semada terhadap kering air Indonesia kemudian diaksualisasikan dari kegiatan masis salah satunya apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan Indonesia tentu proklamasi jadi 17 Agustus itu dirayakan karena hari kemampuan Indonesia sebagai salah satu bukti bahwa kita cinta terhadap lantai kemampuan Indonesia yang mau bertanya tidak ada berikutnya meningkatkan kemampuan berorganisasi diajari jadi dari misalnya ini Mbak Agnes sudah 12 dia sebelumnya diajari oleh kakak kakak dicontohkan dicontohkan oleh kakak-kakaknya sebelumnya seperti apa untuk kebetulan Mbak Agnes ini cipretan satu jadi dia diajari oleh kakak-kakaknya sebelumnya bagaimana untuk menjadi seorang bendahara nah kemudian berikutnya ini Agnes lagi memberikan contoh kepada adiknya nah nanti adiknya itu mungkin akan memberikan contoh kepada kemalian jadi di organisasi itu melalui latihan kepemimpinan dan juga melalui kegiatan-kegiatan contoh contohan oleh karena itu kalau ada kegiatan kemanitiaan 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 melibatkan siswa yang berada di pengurus organisasi siswa intrasekolah terasis kemudian berikutnya untuk meningkatkan kepribadian dan judi pekati yang luhur jadi diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang itu pertama keleransi kedua menjaga tingkah laku bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua dan bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua kemudian meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kemimpinan meningkatkan keperampilan jadi di sekolah kita ini ada beberapa pelajaran yang mengarah ke keharian salah satunya keperampilan keperampilan itu diajarkan bukan untuk hanya menguasai secara teori saja tapi juga secara praktek kemudian oleh kalian bagi siswa itu kalian ada kreativitas kalian misalnya misalnya membuat persesirangan persesirangan yang diajarkan motifnya gigi haruan misalnya kampung taman pulang turikis misalnya nah itu oleh kalian sebagai apa namanya siswa di organisasi itu kalian bisa mengkreativitaskannya dengan model atau dengan motif yang lain mungkin kalian buat yang lain bukan dalam bentuk bahan baju tapi poster jadi poster yang hiasannya itu disertai dengan motif-motif kesilangan yang diambil dari pelajaran jadi ini mengombin sebenarnya ya untuk kreativitas sesuatu dengan perampilan dan kemudian pandiri kemudian meningkatkan yang terkaitan misi dan rohani ada beberapa kegiatan yang berbual penggiatan yang berbual biasanya juga direalisasikan dalam kegiatan kegiatan lompatnya tadi 17an seperti yang mungkin dalam rangka hari bahasa dan rangka sumpah kemudian misalnya itu ada lomba-lomba yang tujuannya untuk mencari salah satunya mencari lompat-lompat siswa dari seluruh anggota Oasis di SMA 2 BNJ baru ini siapa saja yang hebat dalam bermain besar kalau yang dari kemarin hebat atau berlokat di olahraga elektronik sport sebagainya ya kemudian menghindari dan menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni ini juga jadi sudah tidak terhitung lagi siswa SMA 2 BNJ baru yang berprestasi di bidang banyak sekali bahkan yang baru-baru ini ada salah satu alumni SMA 2 BNJ baru terpilih menjadi wakil 3 Galuh Banjar ya ada suknariga ya suknariga Sintia itu alumni SMA 2 BNJ baru 2021 terpilih kalau tahun sebelumnya ada lagi itu masih jadi siswa SMA 2 BNJ baru kebetulan kelas 2 ikutnya kemudian terpilih jadi dia masih besar SMA 2 BNJ baru itu nanang tersebut berarti kan tidak hanya di bidang seni ini di bidang akademik tapi di bidang kemudian berikutnya ini tugasnya tugas pengurusnya ini ya tugas jadi di basis itu segitnya itu ada 10 ya dan masing-masing itu dibagi ada yang di yang bertanggung jawab itu ada level 1 kalau ketuanya menanggung semuanya level 1 itu bertanggung jawab terhadap 5 segit ada segit kapan ada penan leman eksa kemudian bodi pekerti kemudian cinta dan sebagainya kemudian lanjut ke segit berikutnya itu segit 5 sampai 10 ya 6 sampai 10 itu yang menurut kemudiannya itu dipercayakan kepada ketua 2 ya sama sekretaris 2 ya ini sekretaris juga sekretaris ini dan lanjut ini oke sekretaris ini yang dilalutannya ya ini bendahara dan oke bendahara mengelola peruangan nanti ada pembina jadi pembina nanti yang mengarahkan bendahara supaya bisa mengelola peruangan sis dengan baik nah ini berarti pembinaan aksisnya yang terdiri dari guru guru ya sekolah-sekolah kemudian lomposik kesesuaan jadi lomposik sekolah-sekolah penanggungnya lomposik kesesuaan itu koordinator MPO-nya kemudian turun ke pembina aksis kemudian terus ke pembina-pembina ini pengurus khususnya ada badan pengurus kemudiannya ini yang bekerja setiap hari yang jelas setelah selesai kegiatan belajar mengajar kalau ada yang diperlukan dan dengan izin guru masa pelajaran ini bisa dilaksan tapi biasanya kalau ada iphone aja kalau tidak ada iphone tidak juga kalau ada iphone saja misalnya ini bidang-bidangnya seperti yang disebutkan tadi jadi 10 bidang ini akan menjadi inilah yang dilakukan oleh pengurus asis terhadap anggota asisnya 10 ada pembinaan keimanan ada pembinaan 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 prestasi akademik dan akademik kemudian ada pembinaan demokrasi dan politik kemudian ada pembinaan kreativitas perampilan dan keadaan kemudian ada pembinaan kualitas teknologi dan pembinaan pembinaan berbahasa asing jadi berbahasa asing itu berbahasa indis mungkin juga berbahasa arab kemudian juga berbahasa korea jadi tergantung dari yang di sekwit itu nanti ingin memasukkan bahasa apa kemungkinan ada di sini yang lulusan masuk WC itu apa bahasa perlihat nanti korek WC oke dah selesai nah itu tadi yang bisa saya sampaikan jika kalian jika kalian ada yang ditanyakan sekarang tanyakan ada yang mau bertanya tidak ada Adam Ayam nah itu sejak sampai sudah terakhir tadi saya harap kalian bisa mengenal bahwa di sekolah kita ini ada organisasi jika kalian berminat untuk menjadi pengurus kalian nanti bisa menghubungi kakak-kakak yang ada di sini bisa menghubungi ketuanya bisa menghubungi berjahara yang jelas mereka yang menjadi pengurus terakhir 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 akan melakukan selama yang tes selama yang tes sampai nanti lulus tes yang akan dilatih dulu kemungkinannya yang nanti akan dilatih menjadi pengurus terakhir di sini di sini yang itu saya sampaikan air dalam tidak bersalah kata saya mohon maaf terakhir terakhir pernah setiap manusia terakhir dari kesalahan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir 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 terima kasih bapak terima kasih kami ucapkan terima kasih bapak terima kasih bapak terima kasih kami ucapkan salam salam terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama sama terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama sama ya terima kasih terima kasih